Halo guys, David disini dan kita bakal cobain HP lipat paling murah yang dijual resmi di Indonesia. Namanya Techno Phantom V Flip. HP lipat dari Techno. Kaget nggak? Kalau nggak kaget sih, wajar ya. Kata murah dan kata transient group emang nggak bisa dipisahin sih, mecahin rekor mulu. Tapi tetep hebat lah, apalagi buat Phantom V Flip ini, rekor yang dia pecahin nggak main-main sih. Biasanya kan kalau denger pecah rekor itu paling ya selisihnya tipis-tipis aja, beda 1 poin udah dihitung pecah rekor. Yang penting lebih hebat dari yang kemarin. Ini si Techno langsung potong rekor harga HP flip sampe setengahnya. Coba Samsung Z Flip 5, harga barunya di 16 juta. Oppo Find N3 Flip, harga barunya di 16 juta juga. HP khusus Sultan tuh. Sementara Techno Phantom V Flip ini, dia udah di bawah 9 juta. Bahkan bisa di bawah 8 juta kalau kombinasi sama promo launching. Tepatnya berapa? Saya belum tau pastinya ya, tungguin hari launching 28 November nanti. Kalaupun Techno ambil 7,999999 ya itu artinya udah setengah harga saingan. 8 juta emang tetep duit yang banyak ya, sekitar 2 sampe 3 kali UMR. Cuma sekali lagi, kalau ada yang jual McLaren 2 miliar, semua pasti bilang itu murah. Atau tuh mobil pasti ada sesuatunya sampe berani banting harga gitu. Di video ini kita bakal cobain bareng dah, kenapa HP lipat Techno ini bisa murah kayak gitu ya? Ada sesuatunya nggak? Atau emang bagus kebiasaan Techno sampe bikin Samsung sama Oppo itu berasa overpriced, overpriced phone. Kalau kita lihat dari desain kotaknya, ini berasa HP flagship sih. Nggak kelihatan kayak kotak HP Techno yang biasanya warna-warni tulisannya gede-gede. Ini minimalis aja, ada tulisan V, ada tulisan Phantom V Flip kecil aja, ini 5G. Terus di belakang ada tulisan sedikit-sedikit juga, di atas ada Phantom V Flip 5G. Sisanya nggak ada apa-apa lagi ya, minimalis banget. Di sini speknya ketulis jelas sih, prosesornya MediaTek Dimensity 8050. Itu salah satu alasan kenapa HP ini bisa murah, soalnya itu prosesor kelas mid-range ya. Kalau misalnya Samsung sama Oppo kan dia udah Snapdragon flagship. Layar utamanya 6,9 inci, AMOLED, mantap. Layar yang kecil 1,32 inci, AMOLED juga. Resolusinya Full HD+, nggak ada yang aneh sih. Ini kamera 64MP, 13MP, kamera depan 32MP, baterai 4000, charging 45MP, nggak kelihatan ada yang mencurigakan. Memori internal 256GB dan RAM-nya 8GB. Dari spek cuma chipsetnya aja yang kelihatan pake speknya mid-range. Mesinnya mid-range, sisanya kita harus masuk ke dalem sih. Ini plastik. Di sini ada pil-pilnya sedikit biar kelihatan seperti HP mewah. Kalau HP murah kan cuma kertas ditempel doang, ada 2 lah ya harus kita belah. Kalau ini bisa kita cabut, terus dia pake tekstur ala kulit-kulitan gitu, buat bagian sampingnya. Wih, detail yang bagus. Wih, ada cetakan V Flip 5G lagi. Di bagian dalemnya cara bukanya, wih deh kayak HP mahal nih. Diangkat nih, bukan digeser. Wis! Ini ada Phantom, kita taruh dulu di samping. Kita lihat isinya seperti apa. Bentuk kameranya udah kelihatan ya. Ini cetakannya kayak HP-HP Xiaomi atau Huawei Mate yang flagship. yang kameranya bulet, gede di bagian belakang atas. Kalau lihat cetakannya kirain gitu sih. Lanjut di bagian dalemnya ada SIM ejector, oke. Di dalemnya sini kayak ada potongan karton yang berasa per gitu ya. Kalau kita tarik isinya, dia bakal wih merenggang langsung penuh. Ini ya biar kotaknya bisa ngepas aja. Sebenarnya isinya cuma kabel gini doang. Ini dia kabelnya pake Type A to Type C. Di sini ada kotak lagi, iya ya. Iqbal bilang tumben packagingnya bagus. Biasanya kan kalau transient itu Infinix atau apa, cuma ceplok, 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 tutupin plastik, selesai. Bisa dikocok-kocok ada bunyinya lagi. Ini ada kotaknya, semua tersusun rapi. Sampai diakalin pake partisi-partisi kayak gini ya. Wih deh biar ngepas. Biasanya kan nggak ada ginian, langsung masukin aja. Wow! Biasanya bisa dikocok-kocok kayak gini nih. Sekarang wih niat. Kotak bagian dalemnya juga ada tekstur-tekstur ala kulit gitu ya. Boleh juga. Cuma ini tulisannya tetap TECNO 45W atau M54 atau apalah ini fontnya lagi-lagi kita ngomong. Ah sama tempelnya jelek banget. Kenapa nggak dicetak sih? Tapi harus ditempel pake kertas yang bikin dia keliatan murah gitu. Soalnya kalau tulisan apa udah ada di sini, kenapa harus ditempel lagi? Mungkin itu regulasi ya kalau regulasi harus tempelin label ini. Ya udah mau nggak mau harus ditempel. Cuma yang lain nggak ada sih. Sama satu lagi kita bakal mendapatkan! Wih di... Dapat stiker dong. Berasa kayak unboxing Poco. Ini ada kucing, ada taking action, ada burung, Phantom V Flip, Live. Oh ini agak mencurigakan sih. Ya 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 ada burung dan sini ada ininya ya gitu lah. Ada Live in now, chill out on the way. Dan ini ada... Oh ini kartu garansi. Oh ya garansinya ini 12 bulan plus 1 bulan ya. Jadi plus satunya itu mungkin ekstra layanan khusus buat... Eh... Tecno juga ada kemarin plus 1 atau... HP apa gitu? Tecno setelah kayaknya. Sama yang penting ini nih ada casing. Oh ini 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 bener-bener bener. Tecno yang kasih garansi 12 plus 1. Entah kenapa harus ada plus 1. Kenapa nggak? 13 mungkin angka sial. Atau biar kerasa ada ditambahin. Di dalamnya masih ada petunjuk pengguna. Dan tentu aja kita dapetin casing yang udah di custom ya. Sampai ada... Kiring kayak gini. Biar kita bisa megang HPnya lebih mantep. Jadi nggak usah takut jatuh-jatuh. Kalau Oppo sih setahu saya ada dapetin casing. Cuma nggak sespesial ini. Kalau Oppo cuma bagian atas sama bawah harus diceplokin. Kalau Samsung... Sekarang kita lihat HPnya aja. Seperti biasa di bagian depan ada beberapa peringatan buat HP-HP Flip atau Fold. Karena layarnya bisa dilipat jadi belum banyak yang tahu. Jadi ya layarnya jangan diselipin kartu, koin, atau ditekan kenceng-kenceng. Di sini ada satu catetan kalau screen protectornya itu should be remove. Saya agak bingung sih pas liat ini. Terus tadi saya ada telepon, terus orang Tegno bilang nggak usah dilepas. Dan ya udah ikutin aja. Terus di bagian belakang ada satu tonjolan yang kelihatan kurang rapi gitu ya. Mereka udah lecek-lecek di bagian pinggirnya entah dianya nggak pas atau memang harus dimasukin agak maksa. Ini berasa kayak orang yang berotot pake kemeja kekecilan gitu. Jadi wah ada serat-serat ketariknya gitu. Iya sampe ya kayak celananya juga... Oh iya ketar. Kalau nggak itu paling sliding dikit. Ini ada NFC, jadi dia kasih tau kalau sensor NFC ada di sini. Sama di sini ada port USB biasa. Wuh, cakep dong. Cakep cakep cakep. Kita lepas dulu ini, ini stiker Tekno buat series apapun. Eh ini ada yang unik, dia ditulisnya dibuat di Indonesia. Jadi pabrik Tekno di Indonesia. PT Yingfang kalau nggak salah di Tangerang atau di mana. Mereka udah bisa bikin HP flip. Oh iya bener, saya keskip bagian ini ada nih. PT Yifang Kargo Mutiara Elektronik di Tangerang, Banten. Dibuat di Indonesia, mantep betul. Kita lepas aja, jadi ini Tekno Phantom V Flip. Dia pake bahan vegan leather-vegan leather gitu alias kulit-kulitan. Bukan dari kulit binatang beneran, ya ini kulit sintetis alias itu. Di sini ada satu buletan yang ada tulisan V-nya. Ini bikin saya inget sama Motorola. Dia pake warna dual tone dan teksturnya emang berasa mahal sih. Saya lumayan salut, HP flip yang setengah harga dari flip lain bisa ngasih feeling yang asik, lumayan mewah. Rasanya kalau Samsung sama Oppo kan dia pake kaca, ini pake bahan kulit-kulitan. Terus di sini ada satu buletan kamera gede, ya ini keliatan kayak triple camera lagi-lagi seperti biasa. Terus di sini ada buletan item yang gede banget, ini bukan kamera doang ya. Justru kameranya agak terpinggirkan di bagian atas kayak jam 9, setengah 11 sama 12 ini. Di jam 12 ada LED flash, terus di sini ada kamera ultrawide 13MP, sama kamera utama 64MP. Terus di sini ada layar 1,32 inci, jadi dia tetep punya cover screen dan panelnya udah AMOLED, nanti kita cobain dah. Bentuknya unik sih, bulet kayak gini. Di sebelah kanan ada sensor fingerprint, ada tombol volume, ada antena, terus ada mikrofon, terus di sini ada SIM tray, single SIM saja, saudara-saudara nggak ada slot buat microSD. Karena dia IMEI-nya cuma satu aja, biasanya kalau ada dual SIM, ada eSIM-nya, dia IMEI-nya bakal punya dua, tapi ini cuma satu aja. Di bagian bawah ada mikrofon, ada port USB-C, dan speaker. So far so good sih, kita coba lihat krisnya sekarang. Itu salah satu bagian penting yang udah mulai upgrade di HP-HP Flip yang baru. Ini juga kelihatan tipis sih. Coba kalau kita kasih pantulan cahaya, garisnya cuma kepotong sedikit aja. Coba kita bandingin sama standar yang oke buat kris, yaitu HP-nya OPPO. Apakah si Tecno malah lebih bagus dari OPPO? Coba ya, kita lihat kayak gini, set, oke, set, 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 kelihatan ya. Terus set, kelihatan lebih tipis loh. Oke, ini kelihatan ini, se, yep, mata gua sih bilang phantom ya? Gimana kalau lu? Enggak juga? Enggak jauh beda, oke. Ke kiri, nih, ah ke kiri ya, oke. Iqbal kayak tukang parkir, kiri kiri, oke kita ke kiri. Coba, nah gini, kita geser ke sini. Ini, aha, wup, kalau angle gini si phantom malah nggak kelihatan ada garisnya. Oh, Iqbal salah kira, ternyata yang kita lihat dari tadi ini phantom bal, bukan OPPO. Ini yang OPPO, iya bagus juga ternyata. Kita nggak ngarep banyak tapi, bagus ya? Oke. Setengah harga, wow. Terus kalau dari engsel, kita mulai dari posisi netral dulu, dari 90 derajat. Kalau kita tundukin, kenapa dia ngelawan ya? Kita tundukin dia balik lagi. Oke, 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 biasa sih. Kayak ada pairnya yang mantul-mantul gitu. Entah ini bagus atau nggak, longgar, feelnya agak longgar sih. Coba kalau OPPO, dari posisi netral, oke, kita turunin, yep, 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 dia malah tambah turun, dia jadi ngikutin. Kalau si Tekno ini dia mantul, iya ngelawan. Entah ini artinya dia fleksibel atau apa, cuma feelnya agak goyang jadinya. Ya cuma ya okelah buat generasi pertama dengan setengah harga, sebentar. Iya, coba editor nanti kasih garis lurus gitu ya di layar, kasih garis horizontal, flat banget, dan bandingin, ini engsel si Tekno saya udah kencengin banget. Apakah dia kasih garis lurus? Kalau saya netralin dia nggak kelihatan lurus soalnya, kayak gini nih. Nggak kayak lurus gitu ya, kayak 89 derajat. Apakah OPPO lurus? Oke, Iqbal bertanya, David menjawab. Apakah OPPO lurus? Nih kayak gini nih. Apakah OPPO lurus? Ya, dia lurus. Sekarang kita hidupkan! Hmm, berarti engselnya itu agak melambai gitu ya, jadi nggak bisa lurus banget, agak sedikit bengkok dan lumayan ngelawan gitu. Tekno Phantom, mungkin bagian UI atau software ini bagian yang paling lemah dari HP-HP Transient ya. Coba kita lihat deh saya setting dulu. Ini, David, udah ada yang kita install tadi. Oh siap! Wiss, jadi kita ada 2 HP Tekno Phantom V Flip, yang ini versi warna hitamnya, apakah dia juga lurus engselnya? Ini posisi netral, saya coba balikin dan dia miring lagi. Yup! Gini nih, miring sih. Berarti engselnya emang gitu ya. Sekarang kita coba lihat aja, HiOS buat Tekno Phantom V Flip, apakah ada bedanya? Kalau dari skinnya sih kelihatan sama-sama aja ya. Mungkin ada perbedaan di bagian setting, kayak cover screen collection ini. Jadi kita bisa setting-setting tampilannya mau kayak gimana. Di sini ada kelas, oh keren juga! Oke, coba kita apply. Terus kita... Wuh, kalau mau ditutup dia agak ngelawan ya. Memang berandal ya. Dan hasilnya bisa kita lihat di cover screen beginian. Jadi mirip smartwatch sih. Kalau tebak-tebak mungkin boleh ya. Ini layarnya kan ukurannya kayak smartwatch, 1, berapa inci? 1,2 inci? 1,3 inci? Mungkin salah satu faktor yang bikin HP ini bisa murah, si Tekno ambil layarnya smartwatch, terus dipasangin ke sini. Jadi supply-nya udah banyak di pasaran, mereka tinggal ambil aja. Dan rasanya langsung kelihatan familiar. Apalagi kalau kita pasangin jam beginian. Terus di sini ada cuaca, terus ada kalender, ada kamera, oke. Ada... Oh ini kayak smartwatch banget sih. Ini kayak Apple-Apple gitu sih. Ada langkah, kalori, dan berapa banyak kita berdiri. Ada alarm, kita bisa setting tapi kok... Kok settingnya ada di sini? Biasanya kalau cuma timer beginian, kita bisa langsung atur di cover screen. Coba ya, kita coba lihat lagi. Set, 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 alarm in one day. Apa, nggak bisa di-cancel. Ntar, eh, nggak bisa di-apa-apain, oke. Oke. Yup. Widget apa lagi ini? Alah! Kenapa harus di sini settingnya? Di sini ada stopwatch. Harusnya stopwatch atau sound recorder itu simple banget. Tinggal tekan fungsinya langsung kepake ya. Eh, langsung jalan ya. Kalau ini nggak langsung jalan, berarti... Oh, untung lah. Eh, pause. Oh, oke. Untung lah bisa. Ini... Oh, oh, authorize. Nggak, authorize dulu. Oh, oke, allow, allow, agree, oke. Nah. Kalau awal-awal yang gitu. Langsung bisa dong harusnya. Harus bisa dong. Oh, waduh. Widih. Wih, langsung ke save le. Widih. Ada sound-sound mikrofonnya gitu ya. Wih, mantap. Oke, mantap. Cuma alarm ini aja sih yang nggak bisa dibatalin atau di setting. It's okay lah. Kalau saya kasih pas sih. Oke lah. Asal ada yang bisa di control, berarti cover screennya itu bukan cuma buat nunjukin doang, tapi ada settingan-settingan biar kita bisa atur. Ada cutepads. Ada klinci. Oh. Kayak OPPO. Cuma ini lebih real. Kalau OPPO sangat kartun kan? Kalau ini 3D lah. Coba ya. Tutup. Set. Widih. Eh, kok nggak gerak? Oh, oh. Bentar. Gerak dong. Jangan cuma ganti. Tep, tep, tep. Eh, apa cuman? Hap. Ya. Sama yang terakhir. Kamera. Coba ya. Kalau kita kamera. Widih. Nah ini nih. Lumayan penting lah ya. Widih. Oke, langsung kita tunjukin sip. Eh, sebentar. Oh, harus pakai tangan kanan. Nah, kalau rotate. Widih, bisa rotate. Kok yang simple-simple gini rasanya bangga ya kalau HP-nya bisa ya. Oke, satu, dua, tiga. Harus dari atas. Seek. Widih. Kalau ke sini, video. Widih. Widih, portrait. Tapi kamera ultrawide biasanya di swipe ke atas. Atau dipinch. Nggak bisa. Kalau down kan dia exit. Kalau gua mau ultrawide gimana? Kan ultrawide-nya di sini nih. Ini video. Videonya portrait. Ah, udah. Atau diputer kan keren. Widih. Nggak bisa sayangnya. Tekan lama, tarik. Eh, iya. Nggak bisa. Buat layar dalamnya sendiri, saya suka ini salah satu layar flippable. Foldable flip yang paling gede. 6,9 inci. Kalau Samsung atau Oppo, biasanya di 6,7 inci ini dia sedikit lebih gede. Dan bezel-nya juga standar-standar aja. Nggak ada yang aneh pake tompel, nggak ada yang aneh juga. Dari dalemnya gini, saya suka. Dia juga adaptive refresh rate dari 10-120Hz. Udah AMOLED juga. Lagi-lagi saya ingetin ini lipatannya tipis, minim sekali saudara-saudara. Mantap. Sekarang kita cobain speakernya. Biasanya ini jadi musuh dari HP-HP Trenchian. Tekno nggak sih. Tekno iya nggak? Nggak ya. Bagus-bagus aja sih kayaknya kalau tekno ya. Ini full ya? Agak kurang kenceng buat volume yang sudah mentok. Coba. Nggak sih. Nggak sih. Ini kayak HP 3 jutaan, 4 juta gitu loh. Lebih baik dari yang jelek. Cuma ini nggak bisa dibilang bagus apalagi buat harganya. Kita harus patokannya gimana sih? Ini 8 juta bukan duit yang sedikit tapi ini setengah harga dari pasaran. Cara ngomongnya gimana ya? Murah lah. Murah ya? Murang. Kalau dari skor Antutu-nya, dia mendapatkan 600 ribu. Ini Antutu benchmark versi 10 ya. Jadi kalau versi 9 mungkin sekitar 500 ribu awal itu chipset mid-range sekali. Jadi dari chipset udah dipastikan tadi kita baca 80-50 itu mid-range. Skor Antutu-nya juga mid-range nggak mungkin tiba-tiba 1 juta sih. Buat Mobile Legends, dia bisa di high frame rate ultra dan grafisnya ultra. Jadi bisa grafis terbaik di resolusi, eh di resolusi di frame rate tertinggi 120 fps. pas dicoba sih emang mantap sih buat game yang enteng seperti N. Wah mam, mam-mam. Oke, kalau Eudora di sini mah spam-spam aja sih. Performanya sih mantap sih. Memang kalau chipset mid-range kayak 80-50 itu udah cukup buat main Mobile Legends di setting setinggi ini sih. Pas kita lihat grafiknya pun, dia bisa tembus 100 fps lebih rata-ratanya. Cuma nggak mentok 120 ya, dapetnya di 111-an aja. Itu lumayan prestasi lah. Terus kalau buat main Genshin, si HP-nya nyadar diri sih. Kayak HP flip lain dia nge-throttling, ngebatesin performanya biar suhunya nggak panas-panas banget. Jadi Genshin ini frame rate paling tingginya di 40 fps-an aja. 40 fps aja. Jadi dapetnya bakal dibawah itu kalau ngomongin rata-rata. Nggak itu wajar sih soalnya buat main Mobile Legends ini aja, bagian frame atas ini sudah agak anget. Apalagi buat main Genshin ya. Layarnya juga lebih rentan. Nggak heran kalau HP flip masih nggak bakal bisa keluar semua performanya. Sekarang kita cobain kameranya, kita coba foto phantom fold. Ini HP foldable harga flip ya. Kalau di luar negeri, soalnya di Indonesia nggak masuk jadi saya nggak terlalu semangat buat bahasnya. Kalau si flip ini kan dia masuk resmi, terus harganya setengah dari flip-flip yang lain. Itu luar biasa sih kalau dipikir-pikir lagi rekor sih, rekor sih. Iya yang di awal tadi saya bilang nggak boleh dilupain sih. Cuma dari fotonya, kualitasnya sih biasa aja ya. Ini berasa motret pakai kamera tekno atau Infinix sekeluarga itu yang harganya 3-4 juta. Bahwa khas banget, warna hijaunya rasanya agak aneh gitu kalau kita foto banyak daun atau suasana di luar. Di indoor bagus, tapi kalau banyak hijaunya agak aneh. Entah ini khas banget dari kemarin. Kesimpulan saya buat HP lipat, Tekno Phantom V Fold. Ini HP flip yang terlalu murah sih kalau dibandingin sama yang lain, setengah harga. Karena mau kualitasnya nggak sebagus yang lain, itu sudah sangat diharapkan ya. Kalau bisa samain itu ada yang aneh sih. Tapi setelah kita tes, kita jadi tahu kenapa harganya bisa setengah kayak gitu. Pertama, prosesornya dia pakai kelas mid-range punya. Terus layar depan dia pakai kalau nggak... Ini bukan info yang resmi ya, ini tebakan sotoy aja ini pakai layarnya smartwatch. Karena ukurannya mirip, jadi nggak ada yang harus diribetin lagi. Jadi nggak harus bikin layar custom buat HP sendiri. Misalnya Oppo lah yang manjang, atau Samsung lah, atau apa lah. Ini tinggal pakai aja custom-an, udah selesai cuma si Tekno bisa ngeblend-in kayak gini. Itu gratis sih. Dari engsel juga ini bukan engsel yang kualitas paling tinggi sih, karena dia masih agak goyeng dan nggak bisa lurus full ya. Tadi kita udah bandingin cuma dia kok bisa tipis crease-nya. Itu saya kagum sih. Waktu dibandingin sama Oppo yang pamer-pamerin lipetan layarnya, ini buat saya, buat mata saya sedikit lebih bagus malah. Itu hebat. Sama yang terakhir, alasan kenapa Tekno Phantom V-Volt bisa murah ya... Seperti biasa, HP Tekno UI-nya ini standar aja, nggak banyak yang di custom. Buat bagian depan juga nggak banyak yang bisa kita lakuin, standar-standar aja. Dari update pun kita nggak tahu kayak gimana. Cuma saya tetap seneng lah. Tekno berani ngasih garansi 12 plus 1 bulan yang katanya kalau... ada kerusakan dalam waktu 14 hari bakal diganti baru. Itu... yang lain pun nggak berani bilang kayak gitu. Kesimpulannya, HP ini buat siapa? Cocoknya ke siapa? Eh... Yang pasti buat yang pengen HP flip pengen banget, tapi budgetnya nggak sampe 15 juta itu duit yang luar biasa banyak. Tapi saya... ya 8 jutaan juga duit yang banyak sih. 8 juta bisa dapet HP candy bar yang bagus sih. Anda sebutin dah mereknya, 8 juta itu udah bagus semua. Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo, Vivo, 8 juta udah mantep banget. Sementara kalau Tekno Phantom V Flip, 8 juta memang dapet HP lipat, tapi speknya 4-5 jutaan. Jadi silahkan dipertimbangin aja. Kalau emang pengen banget dapetin HP flip, ya ini bisa jadi solusi sih HP flip yang murah. Tapi kalau pertimbangin spek, kamera, dan lain-lain, agak sayang lah kalau buat saya. Tapi ujung-ujungnya tetap anda sendiri yang putusin, kalau misalnya anda beli HP ini, saya justru seneng ya. Saya seneng HP yang berani pecahin rekor sejauh itu diapresiasi oleh masyarakat lewat dompet mereka. Itu saya happy banget mungkin kompetitor jadi turunin harga juga karena ada pikiran kalau HP flip itu harusnya nggak semahal itu sih. Karena si Phantom bisa buktiin. Demikian unboxing GadgetIn buat Tekno Phantom V Flip. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini digabung jadi dua, wiss! Bagus nih bisa kayak mata angin gitu, jadi empat sisi, wiss! Se! Oke lah. Dan harganya satu HP yang lain. I will go change the spectrum and do this parallel. Let me show two part あ! Jagkan kita Slide. We can do it now. And yeah, it'll see. selamat menikmati